Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di aneka elektronik kali ini yaitu cara service atau cara memperbaiki TV LCD merknya yaitu Samsung dengan tipe yaitu la 32e 420 ya di video sebelumnya juga udah pernah dibahas dengan TV merk sama Samsung tapi dengan tipe yaitu 32de 403 kerusakannya yang disini yaitu pertama awal on dia normal terus nanti lama-lama dia lampu backlit atau lampu layar disini dia mati meredup meredup dahulu terus baru nanti mati ya oke langsung aja kita coba cek permasalahannya seperti apa biar lebih jelas kelas terus sedangkan suara dia tetap normal nggak ikut mati ya terus di kalau diperhatikan di layar dia ada remang-remang Oke langsung saja kita coba atas kita colokan dulu biar lebih jelas permasalahannya ini dia udah dicolok lampu stand-by udah nyala logo Samsung bisa diperhatikan udah keluar ya kita tunggu Nah bisa dilihat disini gambar pertama anak nyala normal terus bisa diperhatikan disini di bagian atas seperti lampu backlit ya lebih redup ya dibanding yang sebelah sini sampai agama hitam yang sebelah atas kalau bisa diperhatikan nanti lama-lama dia meredup dulu baru nanti mati dia sedangkan suara tetap ada normal kita coba tunggu dulu ada berapa detik nah bisa oke bisa diperhatikan tadi ya layar sempat meredup dulu baru dia mati terus kalau diperhatikan ada remang-remang disini yang ngerti berarti layar masih tetap ada gambar cuman permasalahannya disini yaitu lampu backlit bermasalah nanti kita coba cek disini LCD ya bukan LED kalau LED biasanya lampu lednya yang bermasalah disini yaitu LCD biasanya ada entah inverternya yang bermasalah atau memang lampu backlitnya kalau disini yaitu semacam neon yang dipakai untuk LCD Oke langsung aja kita coba bongkar nanti coba kita cek langsung ke permasalahannya saja kalau yang di video yang sebelumnya itu blank yaitu yang permasalahnya di layar jadi blank dia nggak ada gambar kalau yang disini kalau diperhatikan ada gambar remang-remang tapi lampu backlit nggak nyala Oke kita bongkar saja Oke ini dia TV-nya udah tak bongkar disini tak bongkar secara total disini di lepas panelnya atau layarnya ini panelnya data lepas nah disini isinya untuk lampu backlitnya seperti ini ya disini ada neon disini ada tiga batang disini satu ini nah nanti kita coba tes dulu biar lebih jelas ternyata disini ada salah satu lampu neon yang bermasalah atau udah rusak yang jelas kita langsung aja kita coba colokan sambil diperhatikan nyala lampu neonnya Oke udah dicolokkan nah bisa dilihat disini ya yang paling atas disini yang gambarnya gelap nah disini lampu neonnya nyalanya seperti itu merah bermasalah sedangkan yang lain disini normal ya putih sedangkan itu merah ini dia Hai berarti memang lampu neonnya bermasalah nanti kita coba ganti dulu lampu neonnya apa memang lampunya yang bermasalah atau memang dari inverternya nanti kita coba cek ya kita coba ganti tapi disini yang jelas permasalahannya ada di antara lampu atau memang inverternya juga kena juga Hai jadi disini nyalanya itu merah ya kita coba ganti dulu kebetulan punya cabutan dengan lampu neon seperti ini nanti kita coba tes aja mudah-mudahan saja memang lampu neonnya saja yang bermasalah kita coba ganti dulu ini dia yang penggantinya disini jadi lihat ya dia ujungnya nggak hitam ini cabutan nah ini yang bekasnya bisa diperhatikan ini yang bekas yang dibawah yang ini ini yang nanti kita gantikan cuma disini masih bagus belum hitam kita pasang saja yang penggantinya kita kunci dulu pengaitnya ini dia udah dipasang ya nanti yang ini disini memang rapuh sekali untuk pengaitnya nanti kita akali saja entah dilem atau entah apa sekarang kita coba tes aja dulu mudah-mudahan saja eh Nyalanya enggak merah lagi seperti yang awal tadi sebelum diganti Hai Oke kita colokan dulu sambil kita perhatikan untuk nyala lampunya Apakah masih merah seperti yang semula atau enggak kita colokan saja Hai Bisa dilet ya di sini lampunya dia udah enggak merah lagi ini yang tadi yang penggantinya ini dia udah rata dia warnanya putih semua Oke kita sekarang kita matikan lalu kita coba pasang lagi seperti semula terus nanti kita pasang layarnya atau panelnya terus nanti kita tes ada beberapa lama Apakah masih bermasalah seperti tadi atau enggak mudah-mudahan saja memang bener lampu neonnya yang bermasalah ininya yang bermasalah ya kita pasang dulu terus nanti kita coba tes gambar sekalian kita coba tes mudah-mudahan saja enggak mati lagi lampu backlitnya Oke kita rapikan dulu akhirnya dia udah terrapikan layar udah tak pasang semua sekarang kita tes saja kecolokan dulu sekalian tes apakah masih sama mati seperti yang awal atau tidak kita coba tes saja ini dia gambarnya udah normal terus yang sebelumnya itu di bagian sini di bagian atas dia gambarnya menghitam yang sekarang udah nggak hitam lagi karena memang lampu neonnya yang bagian atas dia memang merah ya eh nyalanya udah nggak normal yang jelas sudah udah rusak kita coba tes mudah-mudahan saja enggak mati lagi kayak yang sebelumnya sepertinya enggak mati ya berarti memang hanya lampunya saja yang bermasalah ini dia tadi yang tak ganti berarti yang permasalahnya hanya di lampu lampu neonnya sedangkan inverter masih normal Oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh